Intro Pas penyerangan Pain di desa Konoha, kenapa Yamato tidak menggunakan jutsu kayunya untuk membangun desa Konoha agar lebih cepat? Nah, pernah tuh salah satu episode di Naruto, Tim 7 baru sedang menjalani sebuah misi guys Saat itu, mereka tiba di suatu lutan yang tidak ada bangunan sama sekali Namun, Yamato meminta untuk mereka istirahat di tempat itu Naruto langsung protes karena menurutnya lebih baik berkemah di gua daripada di tempat terbuka seperti ini Namun tanpa disangka, Yamato ternyata membuat rumah dari jutsu elemen kayu miliknya untuk tempat mereka beristirahat seperti ini Nah, hal serupa sebenarnya juga pernah dilakukan Yamato setelah infansi Pain ke Konoha Yaitu untuk pembangunan desa Konoha, seperti yang kalian tanyakan Yamato menggunakan jutsu elemen kayu miliknya dan berhasil membangun beberapa rumah seperti ini Nah, para shinobi ini tuh kesenangan, bisanya cuma nyuruh dan ngomong doang kayak kalian Tanpa tahu kesulitannya di alami Yamato Coba Yamato, kamu ngomong ke mereka Inilah ketika Orochimaru mengeprank dewa kematian Yang pertama, masih ingat gak kalian Ketika Sarutobi, Hokage ketiga menggunakan Shikupujin untuk mengalahkan Orochimaru Nah, saat dewa kematian muncul Dan mencoba mengambil jiwa Orochimaru Tetapi jiwa Orochimaru tidak termakan Melainkan hanya sebagiannya itu pada lengannya saja Nah, pada saat ingin membangkitkan keempat Hokage Orochimaru memanggil dewa kematian Lalu menyobek perutnya sendiri Untuk melepaskan jiwa-jiwa yang sudah terkurung di dalam perut dewa kematian Termasuk tangan Orochimaru Dan ini adalah satu-satunya cara untuk membangkitkan keempat Hokage Orochimaru menggunakan Shikupujin dan memanggil dewa kematian Tetapi lagi-lagi ular brengsek ini memprank dewa kematian Tiap orang yang menggunakan Shikupujin Pasti jiwanya akan dikorbankan kepada dewa kematian Namun Orochimaru berbeda guys Nah, setelah menggunakan Shikupujin Saat jiwanya akan diambil, ia malah berpindah tubuh Ke tubuh Jetsukuti yang ada di dalam tubuh Sasuke Dan ini menjadi prank kedua kalinya Orochimaru terhadap dewa kematian Berdebah memang nisi ular Naruto tanpa Kurama adalah Hokage terlemah Eits, jangan salah guys Naruto tanpa Kurama tetaplah Hokage hebat Salah satu buktinya yaitu Naruto pernah melakukan bewaan dengan Kurama Dan Naruto keluar menjadi pemenang Meskipun tanpa Kurama, Naruto adalah Hokage yang menguasai mode Senin Seperti kata-kata yang pernah dilontarkan Almarhumaya Shikamaru Orang yang menguasai mode Senin berarti levelnya berada di atas rata-rata Shinobi biasa Dan menurut sang penulis sendiri Naruto tanpa Kurama levelnya berada sama dengan 3 Senin legendaris Atau bahkan melebihinya guys Guys tau gak kalian semua episode Boruto yang kalian nikmati sekarang Ternyata hanyalah sebuah flashback dari kisah Boruto dewasa Kalian heran gak sih di dalam cerita Boruto jarang sekali ada flashback Ya karena memang alur cerita Boruto pada saat ini tuh adalah sebuah flashback dari cerita Boruto dewasa Dimana hal ini tuh sudah dibahas di episode 1 Boruto ketika Boruto bertarung dengan Kawaki Buat kalian yang belum tau atau terskip atau mungkin gak ngeh nih aku tayangin lagi guys Nah ini tuh adalah scene awal mereka bertarung dan ini percakapan mereka Aku akan mempertemukanmu dengan Hokage ketujuh Boruto Dan disini Kawaki juga bilang bahwa era ninja telah berakhir Dan Boruto pun langsung menjawab aku masih seorang ninja dan mereka pun langsung bertarung Nah tidak lama kemudian langsung muncullah flashback Cerita ini dimulai beberapa tahun sebelumnya Ini adalah 4 Shinobi yang tidak pernah terkalahkan sepanjang hidupnya Yang pertama Hatake Sakumo Dikenal dengan julukannya sebagai Taring Putih Hatake Sakumo diakui setara dengan Sanit Yang semasa hidupnya tidak pernah terkalahkan dalam pertarungan guys Sakumo memilih mengakhiri hidupnya karena dianggap gagal dalam sebuah misi Yang menurutnya lebih penting untuk menyelamatkan temannya daripada misi tersebut Yang kedua Uchiha Itachi Salah satu anggota akutsip ini dikenal karena membunuh dan berhianat dari desanya sendiri Yang mana ia telah membantai seluruh klannya guys Yang mana hanya tersisa Itachi dan adiknya yaitu Sasuke Itachi diketahui tidak pernah kalah dalam pertarungan Bahkan setelah ia diedo Tensei sekalipun Itachi mati karena penyakit saat melawan Sasuke Yang ketiga Namikaze Minato Dikenal dengan julukannya sebagai Yellow Flash Sampai akhir hayatnya tidak ada Shinobi yang mampu mengalahkannya Ia akhirnya mati karena melindungi desa dari serangan Kyuubi dan menyagetnya ke dalam tubuh anaknya yaitu Naruto Yang keempat Senju Hashirama Diberi julukan sebagai Dewa Shinobi adalah ninja terkuat di jamannya Diketahui ia tidak pernah terkalahkan Bahkan seorang inilah 5 pahlawan di era Naruto yang nasibnya kasihan di era Boruto Yang pertama adalah Ao Meskipun berhasil selamat dari ledakan biju dama dari Jubi Ao kehilangan biakugannya dan tubuhnya harus menderita parah guys Ia bisa bertahan karena Profesor Katasuke menambahkan peralatan canggih di tubuhnya Membuat Ao menjadi semi saibok Bahkan untuk bertarung pun ia terpaksa harus mengunfaatkan teknologi canggih seperti gatlinggan dan drone Pahlawan yang kedua adalah Onoki Di Shiguden, Onoki dengan Jintonya adalah salah satu sosok terkuat di Naruto Namun setelah perang dunia Shinobi keempat nasibnya justru kasihan guys Ia kehilangan cucunya justru setelah dunia memasuki masa damai Yang bahkan hanya karena ulas sekumpulan bandit guys Saat Onoki ingin memperbaiki masalah yang menyebabkan cucunya mati Ia justru menyebabkan masalah baru yaitu geng Lord Q dan para manusia buatan Yang mana bahkan Onoki sampai harus mati demi menebus kesalahannya ini Pahlawan yang ketiga adalah Tenten Seperti yang bisa kamu lihat di Boruto episode 93 Tenten masih memiliki tokoh senjata Namun sayangnya sepertinya tokohnya tidak laku guys Terlihat yang mengunjunginya di hari libur hanya Himawari dan Naruto Itu pun hanya karena Naruto ingin mencari Ini orang yang masih lobi yang bisa lepas dari Jutsu Edo Tensei Yang pertama Shinobi legendaris Uchiha Madara Madara yang sudah mati di Edo Tensei oleh Kabuto Sebenarnya Kabuto sudah meningkatkan kemampuan dari Edo Tensei Tapi berkat selah Asirama dan Jutsu khusus Membuat dirinya lepas dari Edo Tensei dan hidup sepenuhnya Yang kedua Dewa Shinobi Senju Asirama Mengingat Madara yang hanya mempunyai selah Asirama bisa lepas dari Edo Tensei Tentunya Asirama sendiri juga bisa lepas dari Jutsu Edo Tensei Bahkan Orochimaru saja sempat berkata Asirama bisa lepas dari Edo Tensei kapanpun ia mau Yang ketiga si jenius Senju Tobirama Tobirama merupakan ninja jenius yang menciptakan banyak Jutsu terlarang Salah satu Jutsu ciptaannya adalah Edo Tensei itu sendiri guys Tentunya Tobirama juga mengetahui bagaimana cara bisa lepas dari teknik Edo Tensei itu sendiri Yang keempat Uchiha Itachi Kabuto sempat membangkitkan Itachi dan mengendalikannya menggunakan Edo Tensei Namun berkat mata dan kemampuan milik Uchiha Shisui Itachi berhasil lepas dari Edo Tensei itu guys Yang kelima Hanzo si Salamander Hanzo bisa lepas dari Edo Tensei sebenarnya tidak secara langsung Dan tidak menggunakan Jutsu atau inilah alasan Gai ditolak menjadi seorang Anbu Kalian tau gak ternyata Gai pernah meminta kepada Okage ketiga untuk diterima sebagai seorang Anbu Namun Hiruzen menolak Gai dan berkata pekerjaan seorang Anbu tidak cocok untukmu Saat keluar dari kantor Okage Gai bertemu dengan Hanzo Lalu Gai meminta agar menerimanya sebagai seorang Anbu Namun Hanzo juga menolaknya dan berkata kau tidak memiliki kegelapan Nah Maksud Hiruzen dan juga Danjo terjawab ketika Gai menjadi pemimpin sebuah misi Untuk bertukar gulungan namun ternyata musuh memberikan gulungan palsu yang isinya ternyata adalah kertas peledak Namun Gai berhasil sadar dan menendang kertas gulungan itu Saat sadar dia nanti tiba-tiba dua orang Anbu muncul Mereka adalah Kakashi dan juga Itachi Saat itu Gai Kakashi dan Itachi berhasil menghabisi semua musuh dengan sekejap Dan misi yang mereka lakukan pun selesai Namun Gai terkejut melihat Itachi dan Kakashi menghabisi semua musuh yang padahal masih hidup namun tidak bisa bertarung lagi Kakashi mengatakan inilah misi dari seorang Anbu Mereka harus memastikan dalam sebuah misi tidak ada satupun musuh yang selamat Berikut adalah fakta-fakta Shinobi dari desa Konoha yang mungkin belum kalian ketahui Hinata adalah satu-satunya Kunoichi yang diangkatannya tidak pernah menyukai Sasuke Selain itu Hinata memiliki akurasi serangan dengan persentase 100% setingkat dengan Yakushika Butoh Salah satu episode Naruto kecil Shizune pernah menggunakan tajuk kagebuncheno jutsu Plus menggunakan jutsu penyamaran menjadi Tsunade agar mengecoh para penagi hutang Asuma tidak pernah merokok di tempat umum Konoha Ia hanya merokok di dalam ruangan atau di daerah bukit saja Tahu gak alasannya? Karena merokok itu dilarang di tempat umum Konoha Porochimaru pernah memberikan paksa obat kaplak yang jutsu kepada Blooby Lalu membuka segel Hachibi yang membuat Hachibi keluar dan mengamuk guys Kiba menjadi karakter yang berlangganan kentut Naruto Yang Manakiba sudah mencium kentut Naruto sebanyak 3 kali guys Ini adalah hewan Kuchiyose yang tidak menyukai tuannya Ternyata tidak semua hewan Kuchiyose menyukai manusia yang sudah menjalin kontrak dengannya Seperti Manda, ia adalah sosok ular raksasa yang berwarna umum yang sudah menjalin kontrak dengan Orochimaru Walau belum diketahui alasannya, memang pada dasarnya Manda membenci manusia Bahkan nih guys, jika ia mampu, ia mungkin akan membunuh Orochimaru Hal ini terbukti pada saat pertarungan ketiga Sani Kabuto berkata, jika saja Manda mengetahui keadaan Orochimaru dari sekarang Mungkin ia akan memberontak Dan bahkan juga, hingga akhir hayatnya Manda semakin membenci manusia Karena Sasuke telah mengendalikannya menggunakan saringan miliknya Dan menggunakannya sebagai perisai hidup untuk bertahan dari serangan terakhir milik Daedara Ini adalah kelemahan dari Jiraya, sang-sangli legendaris Kala itu, Kisame dan Itachi lagi memantau Naruto Mereka tidak berani mendekati Naruto, karena ia sedang bersama Jiraya Kisame berkata, ia tidak bisa melawan Jiraya karena level mereka yang berbeda Bahkan, Itachi juga mengatakan, jika ia dan Jiraya berhadapan, mereka berdua akan mati Atau setidaknya, mereka akan saling membunuh tanpa henti Bahkan, jika kita menambah jumlah, hasilnya akan sama saja, ujar Itachi Wow, ternyata Jiraya sekuat itu ya guys Sampai ditakuti oleh Itachi dan juga Kisame Eh, tapi guys, tiap orang kuat mempunyai kelemahan Hal itu juga dikatakan oleh Itachi Nah, kira-kira apa kelemahan dari Jiraya? Saat Jiraya dan Naruto berada di satu tempat Tiba-tiba ada gadis seksi yang menghampiri mereka Naruto dan Jiraya langsung tersenyum dengan tatapan wajah pesu Planita itu bahkan memberikan kiss dari jauh kepada mereka Jiraya yang melihatnya langsung kerasukan tuh guys Selalu ia memberikan kuci kamar kepada Naruto Dan menyuruhnya untuk masuk kamar duluan untuk berlatih chakra Kalian sekarang pahamkan apa yang dimaksud Itachi tentang kelemahan Jiraya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!